Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Menteri Pedagangan Republik Korea, Yang Mulia In Gyojong, Yang Saya Hormati Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Yang Saya Hormati Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia, Yang Mulia Lee Sang-Dok, Yang Saya Hormati Eksekutif Chair Hyundai Motor Group, Bapak Ui San Jong, Yang Saya Hormati CEO LG Energy Solutions, Bapak Dong Myung Kim, Bapak-Ibu sekalian hadir dan undangan yang saya hormati. Hari ini kita telah memulai babak baru dalam meletakkan sebuah tonggak komitmen kita untuk menjadi pemain global di ekosistem EV, sel baterai, dan juga elektrik vehikel. Kita memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi berpuluh tahun hanya kita ekspor dalam bentuk raw material, dalam bentuk bahan mentah, tidak memiliki nilai tambah, tapi material kita semakin hari semakin habis. Tetapi sekarang dengan dibangunnya smelter, dengan dibangunnya pabrik sel baterai kendaraan listrik, kita akan menjadi pemain global yang penting dalam global supply chain untuk kendaraan listrik. Dan ini saya harus menyampaikan apa adanya, ini berkat visi dan keberanian dari Chairman Jong, yang dalam kondisi COVID-19, dalam kondisi pandemi, beliau berani memutuskan, berani mengeksekusi untuk memulai proyek besar ini. Oleh sebab itu, saya sekali lagi ingin memberikan apresiasi kepada Chairman Jong yang telah berani memutuskan sesuatu yang penting dalam kondisi pandemi. Kemudian yang paling penting, kita harus betul-betul bisa masuk sebagai pemain global dalam supply chain kendaraan listrik. Satu ini sudah dimulai. Dan ini merupakan pabrik sel baterai EV yang pertama dan yang terbesar di Asia Tenggara. Dan saya yakin bahwa kompetisi kita dengan negara-negara lain akan bisa kita menangkan. Karena tambangnya ada di sini, nikelnya ada di sini, boksitnya ada di sini, tembaganya ada di sini, ada semelter, masuk ke ketot dan prekusor, kemudian masuk ke EV baterai, kemudian pabrik mobilnya ada di sini, terintegrasi dalam sebuah ekosistem. untuk mobil listrik, siapa yang bisa menghadang kita kalau kondisinya sangat kompetitif seperti itu. Saya sangat menghargai investasi Rp20 triliun dari pabrik mobil Hyundai, kemudian sangat menghargai grand package ekosistem baterai listrik yang terintegrasi yang sebentar lagi kita resmikan pada hari ini, yaitu konsorsium antara Hyundai dan LG dengan investasi sebesar Rp160 triliun yang akan diselesaikan secara bertahap. Semoga ini menandai semakin baiknya hubungan antara Republik Korea dan Indonesia. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya resmikan pabrik dan ekosistem baterai dan kendaraan listrik Korea Selatan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan dimohon untuk mendampingi His Excellency Inkyo Chong, please come on stage. His Excellency Lee Sangdok, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Bapak Bahlil Lahadalia, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, Bapak Erick Thohir, Bapak Muldoko, Bapak Bei Bahmudin, and Mr. Lee Sancong, please come on stage. Kita hitung bersama Bapak Ibu, 3, 2, 1. Selanjutnya penandatanganan 2 buah prasastri, kami bersilakan. Kami bersilakan untuk mendandatangani 2 buah prasastri. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan untuk mendandatangani mobil Kona Electric sebagai kendaraan listrik pertama yang seluruhnya buatan Indonesia dengan kemampuan jarak tempuh lebih dari 600 km. Kami bersilakan. Kami bersilakan. Bapak untuk menandatangani mobil Kona Electric sebagai kendaraan listrik pertama yang seluruhnya buatan Indonesia dengan kemampuan jarak tempuh lebih dari 600 km dalam 1 kali charge. Kami bersilakan untuk menandatangani mobil Kona Electric dengan kemampuan jarak tempuh lebih dari 600 km. Kami bersilakan untuk menandatangani mobil Kona Electric dan kemampuan jarak tempuh lebih dari 600 km. Kami bersilakan untuk menandatangani mobil Kona Electric dan kemampuan jarak tempuh lebih dari 600 km.